Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bintang Al-Quran Yayasan Samudera Ilmu Al-Quran Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 menyelenggarakan kajian istimewa buat penghafal Al-Quran Pematerinya Ustadz Rahmatullah Nur Hidayat M.A. Al-Hafid bertempat di Redi dan Kloster Adenium TPQ Al-Fatih Mari kita simak bagian-bagian terpenting dan cara mudah kita menghafal Al-Quran Selamat menyaksikan Pembelajaran jadi agak lama Jadi aduh kapan ngapalnya gitu Kelamahan ininya pokok dimahnya Enggak nih insya Allah kan pembelajaran aja Kalau ibu-ibu sendiri yang memperhatikannya Apalagi 4 menit, 3 menit, 4 menit juga jadi itu insya Allah Dan ini metode yang sudah saya jelaskan ke banyak tempat Dan Alhamdulillah banyak testimoni metode ini Jadi merasakan lebih mudah menghafalkan Al-Quran itu Walaupun bukan satu halaman 10 menit Enggak Tapi kita akan merasakan Lakan jauh lebih cepat menghafal dan jauh lebih nyaman menghafalnya Dengan cara seperti ini Dan yang saya harapkan lagi tadi bukan cuma sekedar hafalan Dengan kita menerapkan yang seperti ini tadi Apa namanya Ada mengatur penapasan Kemudian kita Alhamdulillah Ada istighfar yang menghafal Ini akan terbawa kita dengan istighfar Kita akan sering memperbaiki niat kita Memperbaiki keikhlasan kita Nah kita akan lebih sering juga Mengucapkan Alhamdulillah saat bernapas Itu yang saya harapkan Jadi itu karena seringnya menghafal ya Karena seperti sholat nih ya Sholat kita mengerjakannya 5 waktu Maka habit dalam sholat kita akan kebawa ke dalam kehidupan kita Karena kita sering melakukannya Nah seperti ini juga hafalan ini Kalau kita memang sudah berazam Bertekad menghafal 30 juz Maka itu kita akan sering menghafal Nah maka itu dengan memperhatikan seperti ini Insya Allah akan membawa Kebiasaannya ke dalam kehidupan kita Tapi ini menghafal nih Buya bukan meroja'ah ya Ini hanya untuk ziyadah Hanya untuk ziyadah ya Kalau ibu-ibu meroja'ah misalnya Sambil masak Kalau meroja'ah gak usah kayak gini Kepanjangan Langsung lakukan aja Kalau meroja'ah ya Ini hanya untuk ziyadah-ziadah tuh Nambah ya Nambah bukan ganti Bukan ganti hafalan Tapi nambah hafalan Ya berarti hafalan lama masih ada Kalau ganti kan hafalan lama ilang Denganti hafalan baru Oh ini adalah surat cintamu kepada aku Maka Gak ada makanya Tanam Tumbuhkanlah Silahkan ibu mau ganti Tanamkanlah Atau mau disuburkanlah Silahkan Pokoknya intinya ini ibu Perasaan cintaku Mau ditambah dalam hatiku Juga boleh Kepada surat cintamu ini Ini perempuan gitu Aduh Itu Tapi ini Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah surat cinta Yang Allah sampaikan Untuk siapa? Untuk kita Bukan untuk siapa-siapa Tapi untuk kita Kenapa dinamakan surat cinta Al-Quran ini Karena ini adalah Pengungkapan Perasaan cinta Allah Kepada kita Kepada hambanya ini Karena ada banyak sekali Dalam Al-Quran Misalnya Allah menyampaikan Wa inna Allah bin nasil ra'ufur rahim Wa kan Allah bikum rahima Allah sangat mencintaimu Allah sangat menyayangimu Katanya Allah Kayak gitu kan Kedalam Al-Quran Kita rasakan itu Allah itu ngomong ke kita Tepatlah sebetulnya Sebetulnya adalah kebaikan Kita punya uang Disuruh sedekah Kita punya uang Disuruh mengeluarkan Uang kita Itu adalah kebaikan Buat kita Tapi kita aja-aja Kadanya gak paham Nah ini untuk kita Bukan untuk dia Bukan untuk Orang Bukan untuk ustad Bukan cuma untuk rasul Bukan untuk sahabat Tapi untuk siapa? Untuk diri kita Maka kalau kita nih Pengen merasakan Kehebatan Al-Quran Pengen merendungkan Al-Quran itu Maka rasakan Apa yang Allah sampaikan Dalam Al-Quran itu Semuanya adalah Ditujukan untuk diri kita Maka kita minta Sama Allah Agar ditanamkan Ditumbuhkan Perasaan cinta kita Kepada Al-Quran ini Karena kita gak akan Bisa cinta sama Al-Quran Kalau gak Allah yang Nasih Buat diri kita Agar kita lebih mudah Agar kita lebih gampang Agar kita lebih Banyak mencintai Al-Quran Dan juga Ini ada doa Di dalamnya Ini nanti Sambil buka mushab Perlahan sekali Bukanya Perlahan Bukanya ibu-ibu Nyari Nyari ayat Atau nyari suratnya Atau ibu-ibu Sudah dibatasin nih Batas mana Hapalan kita Bukanya perlahan Sekali Seperti ibu-ibu Membuka Ya jaman Bahlah tadi itu Surat cinta itu Bukanya perlahan Takut sobek Kalau jaman ini Gak ada lagi sih ya Jaman no Gak ada lagi Surat cinta Itu WA cinta Jadi buka Buka perlahan Jangan gasak Gusuk Jangan kayak kita buka Buku Nyari halaman Di buku Buka perlahan Buku yang spesial Buku yang istimewa Kita memperlakukannya Kalau kita bukanya Gasak Gusuk Itu kan Kalau anak saya itu Apalagi Kalau habis dimarahin Dipaksa Nafal Udah Biasanya Bukanya Asal-asalan Itu karena tadi memang Bukan Keinginan Kita Sampaikan ini Tadi di dalam Hati kita Atau Silahkan Kalau mau ibu-ibu Diucapkan Siap perlahan Kita buka Perlahan Kita sambil Mengatakan ini Kita sudah selesai Ini Ziyadah Menghapalnya Kemudian Tutup Aku tadi Perlahan juga Ditutupnya Perlahan Sekali Ditutupnya Sampai Sambil Diucapkan Nanti di dalam Hati kita Kalau sudah selesai Bu Ini karena Masih bagian dari cinta Saya sampaikan Di awal Aja juga Kalau sudah selesai Ditutup Silahkan Ibu-ibu Menyampaikan Ini dalam Hati Atau silahkan Diucapkan Perlahan Karena Jangan sampai Kemudian Selesai Tahfid Selesai jam Tahfid Itu kita Alhamdulillah Bukan Alhamdulillah Ditolong Allah Ngapalnya Bukan Alhamdulillah Selesai Juga Itu berarti Ada Ada Perasaan Gak enak Kita sebetulnya Mengikuti Tahfid Atau mengikuti Hapalan Atau sedang Menghapal Atau Ada perasaan Gak enak Itu berarti Cintanya Belum mantep Atau enggak Belum Mendapatkan Rindunya Bersama Al-Quran Katanya Bang Haji Satu hari Tak bertemu Hati rasa Rindu Bila kamu Didekatku Hati rasa Sahdu Satu hari Tak bertemu Hati rasa Rindu Tanya Bang Haji Temu Al-Quran Kita Biasa Biasa Nah kita Pengen Ada perasaan Rindu Dalam hati kita Saat kita Gak bersama Al-Quran Jadi kita Ada perasaan Gak nyamun Dalam hati kita Kita Gak baca Quran Gak Meroja Gak ngamalin Quran Gak belajar Al-Quran Yang sampai Tadi yang saya Sampaikan Pas nutup Alhamdulillah Alhamdulillah Selesai Jam Tahfid Ngebut Ini bu Sahab Kita berdoa Dulu Berdoa Sebentar Setelah kita Naik nafas Dalam-dalam Tadi kita Berdoa Sebentar Kita berdoanya Ya Allah Aku ingin Menghapalkan Kalammu Yang lain Disukat cintamu Ya Allah Maka mudahkan Bantu Ya Allah Nanti sambil Menghapal Kita sambil Ada Ya Allah Tolong Bantu Ya Allah Tolong Bantu Ya Allah Tolong Bantu Ya Allah Jadi jangan sampai Kita merasa Kita bisa menghapalnya Dengan kemampuan Diri kita Sendiri Kita bisa Menghapal Ini Karena kita Pinter Karena kita Cerdas Karena kita Gigih Maka kita bisa Allah Semuanya Bisa Putus asa Menghapal Al-Quran Karena dia Lupa Sama Allah Dia merasa Dia gak bisa Dia lupa Sama Allah Yang maha Bisa Dia merasa Dia meranggapkan Kuat Dia lupa Sama Allah Yang maha Kuat Makanya Kemudian Dia putus asa Nyerah Padahal Allah sudah Menyampaikan Walatai asu Mirrauhillah Jangan putus asa Dari rahmat Allah Kita setakan Terus Doa Ketika dalam Surat Biar Nanti Bisa dibawa Ke ayat yang pendek Karena kalau saya Bawa ayat pendek Bingung Pas bawa ayat yang panjang Nanti Al-Muluk Bada hafal Bu Al-Muluk Ini aja Bu Al-Insan 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 Belum ada hafal kan Belum kan Al-Insan Kita nanti Faktunya Al-Insan Karena kalau saya Bawa ayat pendek Nanti bingung Ayat panjang Motong-motong Ayat panjang Saya bawa Ayat panjang aja Ayat panjang Saya bawa Nanti biar lebih mudah Dibawanya Ke ayat yang pendek Karena beda Beda aplikasi Bu ayat pendek Sama ayat panjang Tapi tinggal Sebetulnya Pemotongannya aja Tinggal Motong-motongnya aja Ini Motong-motongnya Buka tutup mata Bu ya Meremelek Meremelek Gitu Tapi gak pakai Turun Turun Naik Turun Naik Musabnya Enggak Tapi Kadang-kadang Kayak gitu kan Bu ya Turun Naik Turun Naik Musabnya Karena saya Udah coba Itu bikin Pusing Dilihatnya Sependek Mungkin Yang sekali Atau dua Kali kita baca Kita bisa langsung Hafal Kita bisa langsung Hafal Sekali baca aja Kita bisa langsung Hafal Nanti misalnya Kita Ayat pertama Al-Insan Tadi Silahkan Ibu Kalau mau Lihat dulu Al-Insan Jadi mau Enggak mau Kalau pengen Kita sama Al-Quran Atau Pengen Kita pengen Kita sama Apapun Maka sering Atau Ketemu Ini Karena seringnya Interaksi Seringnya Ngedengar Jadi Hanya Tumbuh Cinta Bahaya Kalau saya Sampai Dangdutan Sambil baca Quran Bahaya Nah Semakin banyak Kita bisa Ngelis Kebertaan Kebertaan Kebermanfaatan Kebemadana Al-Quran Maka akan Semakin tumbuh Perasaan Cinta kita Kepada Al-Quran Kalau kita Ngerasakan Ngapain Ngapain Al-Quran Gak ada Manfaatnya Ngapain Baca Quran Gak ada Manfaatnya Bikin susah Aja Belajar Gak selesai Udah bertahun Tahun Gak beres Beres Gitu Ya gak akan Tumbuh Cinta Berantem Sama istri Bu Apa yang saya Lakukan Saya baca Quran Kenceng Kenceng Jadi emosinya Tersalurkan Tapi Tapi Gak apa Bu Gak ada masalah Yang penting Emosinya Tersalurkan Tersalurkan Jadi bukan Kepasangan Bukan ke orang Apalagi Kepiring Jadinya Jadi piring terbang Gitu Matang lah Setahun sekali Juga belum tentu Ada berantem Wala dulu sih Mantep dulu Awal Tapi Alhamdulillah Juga tadi Tersalurkannya Ke bacaan Al-Quran Baca Quran aja Bu Kenceng-kenceng Kenapa Kata suami Ya kesel Gimana Gitu Marut dari Al-Quran Anak Misalnya Lebih mudah Studinya Jadi bukan Karena pintarnya Anak kita Giginya Anak kita Atau bahkan Gigi pintarnya Anak kita Bisa jadi Bahkan Dari keberkahan Al-Quran Banyak sekali Saya merasakan Mendapatkan Cerita-cerita Seperti ini Anak-anak Yang Agur-gurung Ngaji Pada cepat Ngomongnya Atau pada pintar Biasanya Kadang beda Dengan anak-anak Yang lain Karena memang Keberkahan Al-Quran Itu yang mengalui Kehidupan Mereka yang bersama Al-Quran An Atau kesamaan Dengan Al-Quran Atau dengan Apapun Jadi Biasanya Kita itu Misalnya Ada orang Sama-sama Hobi Musik Musik Senang Biasanya Nyambung Ngomongnya Akhirnya Ada perasaan Jadinya Sama orang Tadi yang Sama-sama Satu hobi Atau Sama-sama Satu daerah Misalnya Kita Misalnya Ke Mekah Umrah Haji Ketemu orang Dari Indonesia Sama-sama Dari Indonesia Apalagi Satu daerah Dengan kita Rasanya Senang Cinta Biasanya Senang Karena Allah sampaikan Sebetulnya Adalah Ruh Seperti kita Juga Punya Ruh Maka Allah sampaikan Al-Quran Tujuh adalah Ruh Dan Seperti itulah Kami turunkan Wahyukan Kepadamu Ruh Dari sisi kami Maka Al-Quran ini Ruh Yang sebetulnya Ada kecocokan Kemirikan Kesamaan Dengan kita Nah Tapi Miripan kecocokan Dengan Al-Quran Itu Nah Kita Rasakan Ketika bersama Al-Quran Itu Kita Ada hal-hal Yang sesuai Dengan kehidupan Kita Misalnya Saat kita Membaca Misalnya Membaca Alam Nashroh Laqasodara Lagi hati kita Gundah Gulana Maka Ini pas Obat Buat kita Ini ada sesuatu Buat kita Pas Sesuai Dengan apa Yang kita Butuhkan Rasakan Kecocokan Dengan Al-Quran Ini Maka dulu Guru saya Menyarankan Misalnya kita Sesuatu yang bikin kita bimbang Bikin kita bingung Ada dua pilihan Misalnya Harus kita lakukan Entah Antah B Atau kita bingung Harus melakukan apa Coba aja bu Silahkan Buka Al-Quran Mau ibu-ibu baca Fatihah dulu Silahkan Mau lebih mantep Merasakannya Atau langsung aja Minta sama Allah Minta tunjukkan sama Allah Kemudian buka Al-Quran Ngasal aja buka Kemudian baca Di sebelah kanan atas Baca sebelah kanan atas Dari apa yang kita buka Ngasal tadi itu Buka ngasal Baca sebelah kanan atas Apa yang Allah sampaikan Di situ Itu biasanya Adalah solusi Buat kita Insya Allah Baca sebelah kanan atas Kalau misalnya kita bimbang Harus melakukan Atau tidak Baca sebelah kanan atas itu Apakah itu perintah Atau larangan Kalau perintah Berarti lakukan Kalau larangan Berarti jangan dilakukan Itu Apa namanya Insya Allah Kuantum Adalah sebuah Kecocokan Nanti buat kita Oke nih ibu Distilfar Tujuh kali Bentar Berniat Niatnya gak lama sih Bu Nah yang ketiga Untuk menghadirkan Fokus Bu Kita akan Mengatur Napas Mengatur Pernapasan Saya sebetulnya ada Slide nya Tadi pengen Buru-buru Karena juga ada Sebetulnya LCD juga ada Saya di rumah Tapi tembakannya aja Kemana ya Sana ya Tembakannya Oh pakai kain putih Nah kayaknya Saya gak ada Kita bersyukur Nanti di Mengatur Pernapasan ini Nah yang keempat Yang akan kita lakukan Adalah Menumbuhkan cinta Ini nanti saya jelaskan Di menumbuhkan cinta ini Yang kelima Kita berdoa Awal bu ya Nanti di awal Makanya Ini Sebutnya tadi Materi Ini Gak terlalu cocok Buat anak-anak Kecil Karena ini memang Materi yang perlu Pemahaman Nanti kecuali langsung Kepada prakteknya Anak kecil Langsung Kepada prakteknya Nah frame Di depannya Tadi itu memang Gak cocok Bawa anak-anak kecil Karena perlu Pemahaman Nanti kalau ibu Ngapal sendiri Silahkan mau ditambah Silahkan Dari angka 7 Ibu-ibu Merasa nyaman Kalau saya Dengajarin Misalnya 21 kali sih Kenapa 7 ini Biar lebih singkat aja Kenapa perlu istighfar Ini ibu Karena Memang Tidak ada lain Yang membuat kita Ada jarak Dengan Al-Quran Itu adalah Dosa-dosa Dan kesalahan kita Nah maka Untuk menghilangkan Pembatas tadi Tembok Penghalang Antara kita Dengan Al-Quran Tadi kita Hancurkan Kemudian dengan Istighfar ini Nah Membaca istighfarnya Paling tidak Bu ya Paling tidak Kita sambil Dalam hati Ya Allah Ampuni aku Ya Allah Ampuni hambamu ini Ya Allah Ampuni diriku Ya Allah Paling tidak Kayak gitu Sambil kita Baca istighfar Ya Allah Ampuni aku Ya Allah Ampuni aku Ya Allah Ampuni aku Ya Allah Palingnya seperti itulah Saat sekali Baca istighfar Astaghfirullah Sambil kita Mengatakan Ampuni aku Ya Allah Ampuni aku Ya Allah Ampuni aku Ya Allah Nah yang kedua Nanti kita Insya Allah Akan berniat sebentar Sekitar 30 detik Bu ya 30 detik aja Gak lama sih Paling lama 1 menit Nah kenapa kita perlu Berniat ini Bu Karena kalau kita Pengen ngapal Quran Kita langsung ujuk-ujuk Nih Bu Ngapalin Quran Kita langsung ujuk-ujuk Buka Quran Kemudian kita ngapalin Nah yang kita khawatirkan Kemudian ada Salah niat disitu Ada salah niat disitu Jadi kita bisa Jadi ngapalin Quran Karena gak enak Sama guru Karena memang program Karena ikut-ikutan Sama temen Nah itu yang harus kita Kita benarkan Kita benahi nih Niat ini Kenapa kita pengen Ngapalin Quran Nah karena dari niat ini Juga lah Nanti Dari niat ini juga lah Nanti akan datang Pertolongan Allah Seberapa Seberapa baik Niat kita Seberapa benar Niat kita Maka sebegitu juga lah Pertolongan Allah Akan datang kepada kita Berniat Menghapal Quran ini Yang kita pertama Adalah mencari cinta Ridonya Allah Itu tentu ya Itu pasti ya Mencari cinta Atau pengen mendapatkan Cinta dan ridonya Allah Yang kedua Yang kedua Kita pengen mendapatkan Keberkahan Kebaikan dari Al-Quran ini Kebaikan Keberkahan di dunia Sampai di akhirat sana Keberkahan Kebaikan Keselamatan Kebahagiaan Kesuksesan dunia Dan Akhirat dengan Al-Quran Itu yang pengen kita dapatkan nih Kenapa kita pengen Ngapalin Quran Jadi Pertama Daji cinta Dan ridonya Allah Yang pengen kita dapatkan Kalau saya tuliskan Lumayan ya Keselamatan Kebahagiaan Dan Kesuksesan Dunia Akhirat Yang ketiga bu Agar Lebih baik Interaksi kita Bersama Al-Quran Mau menambahkan yang lain Silahkan Tapi paling tidak Kita punya tiga niat ini Paling minimal Ketika menghapakan Al-Quran Insya Allah ya Jadi Kita dengan Al-Quran Akan jauh lebih Lebih baik Kita pasti akan jauh lebih Sering membaca Al-Quran Kita pasti akan jauh lebih mudah Mempelajari Kandungan Al-Quran Kita pasti akan jauh lebih Sering merenungkan Apa yang ada di dalam Al-Quran Dan kita pasti akan Lebih mudah Tergerak Untuk mengamalkan Apa yang di dalam Al-Quran Dan kita akan jauh lebih semangat Untuk mengajarkan Al-Quran Untuk mendakwahkan Al-Quran Kalau kita sudah hafal Al-Quran Maka Dengan menghapakan Al-Quran Kita harapkan Interaksi kita dengan Al-Quran Jadi jauh lebih baik Jadi Cover Ketika kita menghapakan Al-Quran Nanti kita Kita Mau diucapkan Sama ibu-ibu Siasanya Napasan dada ya Kita tarik napasnya Dalam-dalam Sedalam-dalam mungkin Yang kita kembangkan Perut kita Yang dikembungkan Itu perut kita Kemudian kita tahan sebentar Sambil kita dikir Menahan napas tadi itu Sambil dikir Sambil narik napas Kita juga bersyukur nih Allah Allah mudahkan kita Makasih Allah Aku bisa menaik Napasku Kemudian kita tahan Sambil kita dikir Baca Alhamdulillah Dalam hati kita Sekedar lima kali Semangat Bang Haris Sekedar lima kali Kita hitungan lima kali aja Kemudian Bukan bu Hitungan Lima kali Menahan napasnya itu Hitungan lima kali aja Lima kali kita mengatakan Alhamdulillah Dalam hati Atau Kalau mau Dibahsakan bahasa kita Makasih Allah Makasih Allah Hitungan lima kali Kayak gitu Kemudian kita lepaskan Berlahan Kebanyakan pasti itu Bagi dua Bisa apa Nggak kira-kira Ini saya Ini aja ya Nyoba aja ya Hal ata alal insanihi Ini ya Awal surat ya Nanti ke ayat yang lain Kalau misalnya Ibu-ibu merasa Lebih kepanjangan segitu Apalagi sampai Hal ata Hal ata Hal ata Sampai situ aja Hal ata Udah Hal ata Nanti baru yang kedua Alal insani Nah setelah yang kedua ini Baru digabung nanti Hal ata Alal insani Jadi Jangan Pengen ngebut Ngulang-ulang Satu ayat Ulang 40 kali Tetap bingung gitu Ya karena kepanjangan Pengen ngehafalnya Dipotong aja Walaupun Nanti Pendek-pendek Yang biar sekali Dua kali Atau tiga kali Baca kita langsung hafal Tapi kita hafal Nah nanti digabung Hal ata Potong kan Gabung lagi Setelah Hapal Hal ata Alal insani Nanti gabung Hal ata Alal insani Hinum minat dahri Udah hafal nih Hinum minat dahri Baru digabung ke depan lagi Hal ata Alal insani Dulu baru Hinum minat dahri Habis itu kemudian Baru sambung Lam yakun syai'am Misalnya Biasanya pendek-pendek Pendek-pendek gitu kan Diulang-ulang Nah kita ngapanya Kayak gitu Tapi walaupun Gak sebanyak Ngulangnya Buat anak-anak Anak-anak kan Sampai diulangnya Berapa kali Lima kali Benda kayak gitu Bu Ngapanya Nah setelah kita baca Hal ata Tutup Hal ata Baca dua kali Hal ata Hal ata Tutup matanya Bayangkan dulu Tulisan hal ata itu Dapatkan bayangan itu dulu Bu Hal ata Hal am al alif Ta Ada berdirinya Ada ya'nya Bacanya Di merem matanya Hal ata Hal ata Kemudian buka lagi baca Alal insani Alal insani Kemudian merem nih Bayangkan Tulisan alal insan Kemudian ibu-ibu baru Silahkan dibaca lagi Sambil merem Alal insani Alal insani Nah gitu Insani Baca dulu Hal ata Hal ata Alal insani Kemudian tutup matanya Bayangkan Kemudian baru dibaca Dengan merem Hal tergoda gini bu Pas ngapanya sendiri Nanti Hal ata Hal ata Hal ata Jangan mudah tergoda Ulangi lagi aja Ngapanya Jangan mudah tergoda Melihat ininya Melihat mushafnya Tapi ini Ya Kalau misalkan Tulisannya kita Surat Alinsan Kita Terus ditotas Terus ditotas Terus ditotas Di bimbing Kita selamat Rokasurus Sampai kita baca Kan Lalu makan hafal Terus Iya Model kayak gitu Itu memang hafalnya Tapi hafalnya Biasanya gak hafal Yang kita bisa baca sendiri Kalau kita Kalau kita Mengudahnya Mengulang-ulang Kayak kita hafal Surat Yasin Karena Seng Yasinan Bu ya Itu oke lah Kalau orang baca Kita bisa ngikut Atau kalau orang baca Ada yang salah Kita tahu Tapi itu Hapal Yang hafal Apa ya namanya ya Iya Mantal itu Apa Tadi Jadi Tadi Kita udah Biasa baca Bu ya Kemudian kita Pengen ngapalin Bener nih Itu akan Jauh lebih gampang Ibu-ibu nih Tadi Karena Seng Ngikut Yasinan Misalnya Pas pengen ngapal Bener-bener surat Yasin Itu Jauh lebih cepat Dibandingkan ngapal Surat-surat yang Yang lain Karena udah familiar Kita dengan Misalnya Yasin tadi Atau misalnya tadi Ibu Al-Insan Ditulis di dinding Kalau di masjid Di tempat saya Di Kalimantan Itu kata-kata Memang masjid Di depan Di mihropnya itu Ada surat asajadah Sama surat Al-Insan ini Nah jadi Imamnya Baca Memang Untuk subuh Jumat Memang Karena udah biasa Di sana itu Memang menjadi Kayak tradisi Kayak ini sudah Memang kalau subuh Jumat itu Wajib tuh Imam baca Surat asajadah Sama surat Al-Insan Nanti di tengahnya Kan ada sujud Sajadah itu Sujud tilawah Surat-surat asajadah itu Saya tulis ini tadi Yang perasaan rindu tadi Setelah kita Selesaikan Kita tutup ya Perasaan rindu tadi Nah kemudian Kita Bersyukur Ya Allah Terima kasih Engkau telah menitipkan Hakalan ini Kepada aku Atau Ya Allah Engkau telah membantuku Menolongku Untuk menghapalkan Al-Quran ini Makasih Ya Allah Jadi seberapapun Hapalan kita Gak ada masalah Jangan lihat orang lain Ngapalnya bisa sekian Bisa sehalaman Kok kita cuma dapat Dua baris Tiga baris Jangan lihat itu Tapi kita lihat Kita udah dibantu Sama Sama Allah Kita udah dibantu Sama Allah Udah ditolong Allah Untuk ngapalin Al-Quran Itu adalah hal yang Sangat spesial sekali Buat kita Sesuatu Gitu kata seharini dulu kan Awal tadi Bu Ya Allah Kutitipkan Hapalanku ini Kepadamu Itu penutup Terakhir nanti Bu Itu penutup Terakhir nanti Dapat cerita Ada orang Tua dulu Dia ngomong Dia berdoa Sama Tidurnya Allah Kutitipkan Hartaku Dan keluarga Kepadamu Ya Allah Kutitipkan Hartaku Dan keluarga Kepadamu Ya Allah Kuserahkan Hartaku Dan keluarga Kepadamu Ya Allah Kedak Allah Malam itu Masuk Maling Pencuri Dalam rumahnya Gak ada yang bisa diambil Sama dia Jadi kosong Gitu Kayak rumahnya itu Ada yang mau diangkatnya Gak bisa ngangkat juga dia Keluarganya segala macam Nah udah Maling ini Bingung dia Tapi dia Udah Terlanjur masuk Sudah lah Dia melihat Yang punya rumah itu Udah diangkat sama dia Diangkat sama malingnya Yang punya rumah itu Dan ringan Berasa dia ngangkatnya Ditaruhnya Disemak-semak Bangun Pagi-pagi ini Bangun Yang punya rumah Tidurnya nyenyak banget Pas kena sinar matahari Bangun Langsung Kaget di mana nih Langsung lari dia Dia tahu Semak-semaknya di mana kan Dekat rumahnya Gak jauh-jauh Langsung lihat rumahnya Lengkap semuanya Lalu dia mikir Kemudian Apa yang salah nih Oh iya Dia lupa Dia nitipkan Hartanya Keluarganya Sama Allah Dia lupa nitipkan Dirinya Maka dirinya Yang dibawa maling Maka badannya Dia lupa Dia lupa Menitipkan Hal Terima kasih Terima kasih.